Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Agri Solusi Petani Jalanan Kembali lagi Ini kita akan membuat Persemaian padi Inilah hanya masih Bekas panenan kemarin ya Kita akan terlebih dahulu Membersihkan Sisa Singgang Ya pertama-tama kita Bersihkan dahulu Sisa singgangnya Bisa memakai arit Di babat atau langsung Di pacul Seperti yang saya lakukan Mohon maaf Ini maculnya kayak Kurang penaga karena memang Baru belajar macul Ya selanjutnya kita Bikin Kalenan Atau istilahnya Perbatasan Dengan luasan Disesuaikan Dengan Jumlah Padi yang akan Disemai Dalam praktek kali ini Kita Menggunakan Padi Sebanyak Satu kilogram Saja Ukuran yang saya buat Hanya sekitar Tiga Kali Dua Meter Setengah Dan saya rasa Ini lebih dari cukup Untuk ukuran Padi Untuk Persemaian Sebanyak Satu kilogram Setelah Bikin Kalenan Selesai Dengan ukuran Yang sudah Ditetapkan Selanjutnya Kita pacul Bagian Tengah Untuk Mempermudah Saya Rebahkan Dahulu Damennya Kemudian Kita Berdalam Lagi Kalenannya Agar Nanti Persemaiannya Lebih tinggi Di Banar Real Yang Ada Selanjutnya Kita Rapihkan Bagian Galengan Atau Kalenan Agar Nanti Bentuknya Lebih Simetris Calon Lahan Persemaian Yang Tadi Kita Sudah Paculi Terus Kemudian Kita Injak Injak Agar Teksturnya Semakin Lembut Terus Kemudian Bagian Lahan Yang Agak Rendah Kita Kasih Tanah Lagi Dengan Dengan Menambahkan Tanah Dari Kalenan Dan Disini Kita Bikin Galengannya Agak Tebal Apabila Ada Lahan Atau Tanah Yang Masih Keras Terus Kemudian Kita Gemburkan Lagi Dengan Cara Membalikan Tanah Tersebut Atau Mengambil Tanah Dari Bagian Lahan Yang Lain Tujuannya Agar Kegemburannya Itu Merata Terus Kemudian Pertumbuhan Persemaian Padi Nantinya Bisa Lancar Jaya Setelah Penggemburan Tadi Terus Kemudian Kita Injak Injak Lagi Agar Lebih Lembut Dan Lebih Gembur Oke Sobat Tani Lahannya Sudah Selesai Dan Siap Untuk Ditabur Dengan Benih Padi Yang Akan Kita Semai Kemudian Selanjutnya Kita Taburkan Benih Yang Sudah Disiapkan Secara Merata Dan Tipis Tipis Saja Perlu Diperhatikan Juga Arah Taburannya Agar Tidak Melewati Dari Lahan Yang Sudah Disiapkan Setelah Bulir Padi Atau Benih Padi Yang Akan Kita Taburkan Itu Kira Kira Semakin Habis Terus Kemudian Kita Periksa Terlebih Dahulu Kira Kira Bagian Mana Yang Tingkat Ketebalannya Atau Tingkat Kerataannya Belum Begitu Rata Kita Bisa Supply Yang Dari Yang Sebelah Mana Yang Belum Rata Atau Sebelah Mana Yang Belum Ke Bagian Benih Terus Kemudian Kita Kasih Di Bagian Yang Masih Sedikit Atau Belum Rata Kemudian Benih Yang Sudah Kita Tabur Kita Tekan Berlahan Lahan Dengan Menggunakan Jeremi Atau Sapu Lidi Selain Dengan Cara Ditekan Seperti Ini Ada Metode Lain Yaitu Dengan Cara Menutup Bagian Atas Lahan Persemayan Dengan Kompos Atau Pupuk Organik Di Bagian Atasnya Sampai Tidak Terlihat Benih Padinya Atau Bulir Padinya Dan Di Video Kali Ini Setelah Proses Penekanan Bulir Padinya Terus Kemudian Kita Tutup Bagian Atas Lahan Persemayan Dengan Jerami Yang Bertujuan Untuk Menahan Tetesan Air Hujan Agar Tidak Langsung Mengenai Bulir Padinya Yang Mana Nantinya Berakibat Sebelum Tuhunya Akar Ketika Benih Padi Terkena Air Hujan Langsung Dih 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 Persemayan Nanti Keluar Dari Lahan Persemayan Proses Penutupan Lahan Persemayan Dengan Jerami Ini Sudah Selesai Kita Tunggu Beberapa Hari Kemudian Oke Sobat Tani Kita Saksikan Bareng Bareng Ini Kondisi Tiga Hari Setelah Semai Kita Ambil Jerami Penutupnya Tujuannya Agar Pertumbuhan Padinya Tidak Terganggu Karena Secara Perkecambahan Atau Pertumbuhan Awal Alhamdulillah Pertumbuhannya Sudah Hampir Merata Oke Sobat Tani Penutup Jeraminya Sudah Kita Ambil Semua Dan Rencananya Seminggu Atau Sepuluh Hari Kemudian Kita Pupuk Persemayan Ini Apabila Ada Pertanyaan Kritik Maupun Saran Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh